Intro Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus salam Jumpa di dalam ibadah online bersama Jemaat Gemit Diaspora Danau Ina Waisapa, Klasis Kota Kupang Timur Saat ini kita ada di masa pandemi dan kiranya kita tetap sehat dan kuat di dalam menjalani kehidupan dan biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi kita semua Firman Tuhan saat ini terbaca dari Injil Lukas 2 ayat 41-52 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus sumber hikmat dan pengetahuan Saat ini kami datang kepadamu memohon tuntunan roh kudus bagi kami Pimpinlah kami dan terangilah pikiran akal budi kami sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan Dan memberlakukan di dalam hidup beriman tiap-tiap hari seturut dengan kehendak Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu Amin Lukas fasal 2 ayat 41-52 Di bawah perikup Yesus pada umur 12 tahun dalam baik Allah Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pascah Ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lasim pada hari raya itu Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang Tinggalah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka Karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka Lalu kata ibunya kepadanya Nah mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawabnya kepada mereka Mengapa kamu mencari aku Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara Berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan Memelihara dan melakukan di dalam hidup beriman tiap hari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan Bacaan minggu ini Lukas Pasal 2 ayat 41 sampai 52 Dan bacaan kita mengisahkan tentang Yesus di usia 12 tahun dibawa oleh orang tuanya Pergi ke Yerusalem Pusat keagamaan Untuk merayakan atau mengikuti perayaan hari raya Pasca Tetapi sesuatu terjadi di sana Sehingga Yusuf dan Maria harus kembali lagi pergi ke Yerusalem Untuk mencari Yesus Karena dia tidak ada di antara orang-orang seperjalanan Saat pulang ke Nasaret Saudara-saudara kekasih Tuhan Kalau kita lihat peta cukup jauh Dan melelahkan perjalanan bolak-balik yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria Bisa makan waktu dua siang hari Hari berikutnya barulah mereka menemukan Yesus berada di baik Allah Dan bukan hanya di baik Allah Yesus juga terlibat di dalam diskusi dengan Para rabi atau guru Para pemimpin yang ada di baik suci Di pelataran Nah Perhatikan apa yang dia lakukan Dikatakan Yesus sedang mendengarkan mereka Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Juga belajar agama Jadi lewat tanya-jawab Disitu proses Belajar terjadi Disitulah Yusuf dan Maria Menemukan Yesus Di antara kerumunan Para rabi atau guru Yahudi Dikatakan pada ayat 46 Yesus menjadi pusat perhatian para rabi Yang mendengarkan jawaban atas pertanyaan mereka Dan itu membuat mereka tercengang-cengang Membuat mereka heran pada kecerdasan Yesus Atau pemahaman Yesus yang begitu baik Karena Yesus sangat menguasai kitab suci Juga Respon dari Yusuf dan Maria Sebagai orang tua Daripada Yesus Dibahasakan Mereka tercengang Atau takjub Atau heran Di dalam ayat 48 Nah kekasih Tuhan Tekst ini Merupakan catatan Alkitab Tentang kehidupan Yesus Pertumbuhannya secara fisik Dan rohani Atau sampai ia memulai Pelayanannya Anpa teks ini Kita tidak akan mengetahui Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Ketika ia memasuki masa remaja Penulis Injil Lukas Sedang menggambarkan kepada para pembaca Juga kepada kita Bahwa Yesus mengalami pertumbuhan Sama seperti anak-anak pada umumnya Sekaligus juga penulis Injil Lukas Mau menegaskan bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maria Sekaligus juga pada saat yang sama Dia adalah anak Allah Dan memberitahukan Kepada para pembacanya bahwa Yesus bertumbuh Di tengah keluarga yang saleh Keluarga yang menerapkan Sistem pendidikan Yahudi Bagi anak-anak mereka secara disiplin Dan mereka lakukan Keluarga lakukan Sebagai bentuk Ketaatan dan kecintaan Terhadap hukum Taurat Dan baik suci Terlebih Ketaatan kepada Tuhan Allah Pola pendidikan rohani Anak-anak Yahudi Direncanakan dengan sangat baik Oleh orang tuanya Seturut dengan Ajaran hukum Taurat Sehingga setiap anak Mendapat hak Dan kewajiban Tepat pada waktunya Kalau kita mengikuti Kitab ulangan Fasal 6 Tentang Tugas tanggung jawab Daripada orang tua Mendidik dan mengajarkan Anak-anak di rumah Sangat rinci Dan itu dilakukan Oleh Yusuf dan Maria Sesuai aturan Yahudi Bahwa semua anak Yahudi Mulai umur 12 tahun Wajib Mengikuti upacara agama Dalam hal ini Yesus turut Orang tuanya Merayakan Pascah Pada usia 12 tahun Atau 13 tahun Mereka diresmikan Masuk dunia Orang dewasa Dalam suatu Upacara inisiasi Baru setelah itu Upacara seorang anak Dapat diikut sertakan Dalam berbagai perayaan Dan diterima Dalam sebuah Sekolah Taurat Atau dikatakan Anak ajaran Taurat Mereka dianggap Dewasa Hal yang kedua Bapak Ibu Surah Sedara Dari bacaan kita dapati Tentang ketaatan Yesus Kepada orang tuanya Dapat dibuktikan Dengan sikap Yesus Yang mendengarkan Yang menghargai Dan Sangat mengasihi Kedua orang tuanya Walaupun orang tua Atau keluarga Mereka Keluarga Yesus Adalah sederhana Tukang kayu Tukang kayu Biasa Yang Mendidik Anak-anak Dengan sabar Dengan baik Yesus Sangat Mematuhi Mengasihi Ini juga Mau mengajarkan Bahwa Rumah tangga Atau keluarga Harusnya Menjadi tempat Yang nyaman Bagi setiap Anak-anak Sehingga Anak-anak Menjadi senang Dan selalu ingin Tinggal Bahkan kembali Ke rumah Untuk mendapatkan Segala kasih sayang Daripada orang tua Bahwa rumah Merupakan tempat Pembinaan pertama Dan utama Serta Mendasar Untuk kehidupan Bermasyarakat Dan bergereja Dan orang tua Mempunyai tugas Serta tanggung jawab Untuk memberi Segala bentuk Pendidikan yang baik Bagi anak-anak Mereka Sehingga Pada saat Anak-anak Sudah mulai Keluar Dan berinteraksi Dengan orang lain Di luar rumah Mereka Melakukan Hal-hal yang baik Yang diajarkan Oleh orang tua Juga orang tua Tidak merasa Terlalu Cemas Berlebihan Karena meyakini Anak-anak Dapat menerapkan Dengan baik Apa Yang telah mereka Peroleh Dari orang tuanya Di rumah Saudara-saudara Anak-anak Akan merasa senang Berada di rumah Kalau Di dalam rumah Ada perhatian Dan sikap Menerima Dari orang tua Selain itu Kalau ada Kemauan Untuk saling Memperhatikan Saling Bekerjasama Saling Menghormati Hal tersebut Juga Mendorong Anak-anak Untuk Mencintai Orang tuanya Mencintai Saudara-saudaranya Teman-temannya Tetangganya Dan akhirnya Meluas Ke masyarakat Di sekitar mereka Hal ketiga Bapak ibu Saudara-saudara Kekasih Tuhan Sebagai orang tua Yusuf dan Maria Sangat kagum Dan bangga Ketika Mengetahui Bahwa anak mereka Sangat cerdas Dan dihormati Di dalam Bait Allah Mereka telah Menjadi orang tua Yang berhasil Mendidiknya Hanya orang tua Yang sungguh Menyayangi Dan mencintai Anak Yang memiliki Rasa Haru Sekaligus Bangga Ketika Anaknya Membanggakan Mereka Di hadapan Para alim ulama Yang punya Status sosial Yang tinggi Juga dihormati Di kalangan Masyarakat Ketika Ibu Yesus Mengungkapkan Kecemasan Hati mereka Yesus Menjawab mereka Mengapa Kamu mencari Aku Tidakkah Kamu tahu Bahwa aku harus Berada di dalam Rumah Bapakku Dalam jawaban itu Jelas Tidak ada Hinaan Tidak ada Rasa marah Atau Sombong Tetapi Hanyalah Keheranan Seorang Anak Yang benar-benar Tidak merasa Bersalah Dengan Mengungkapkan Rumah Bapakku Dalam hal ini Yesus Mau katakan Bahwa Selain Baik Allah Tetapi juga Ada sesuatu Yang berhubungan Dengan Kehendak Bapaknya Bahwa Yesus sendiri Sudah siap Melaksanakan Kehendak Bapaknya Demi orang-orang Yang setia Beriman Kepadanya Yesus Menjawab Orang tua Mereka Menjawab Orang tuanya Bahwa Ia harus Berada Di dalam Rumah Bapak Bukan berarti Dia tidak Menghargai Ayahnya Yusuf Atau Dia menolak Kehadirannya Di rumah Tidak Tetapi Dia ingin Memberikan Isarat Bahwa Ia tidak Akan Pergi Ke tempat Lain Selain Ke rumah Bapak Dia tidak Ingin Orang tuanya Mencari Dan Menemukan Dia Di tempat Yang lain Bukankah Ada banyak Orang tua Merasa Resah Dan Gelisah Kalau Anak-anaknya Pergi Ke tempat Yang lain Nah Yesus Ingin Juga Menyadarkan Orang tuanya Bahwa Puncak Kebahagiaan Hidup Adalah Menemukan Tuhan Dan Merasakan Makna Kehadirannya Dekasih Tuhan Secara Tidak Langsung Penginjil Lukas Lewat Tokoh Yesus Mengajak Orang Percaya Khusususnya Para orang Tua Untuk Menyadari Bahwa Tuhan Allah Adalah Sumber Kebahagiaan Bahwa Kehadiran Yesus Di dalam Bait Allah Yang adalah Rumah Bapanya Menyadarkan Tentang Pentingnya Allah Bapak Yang hadir Baik Di dalam Baitnya Yang kudus Maupun Di dalam Diri Anaknya Yesus Kristus Sendiri Lalu Dalam Ayat 48 Sampai 50 Penulis Inji Lukas Memperlihatkan Bahwa Percakapan Antara Yesus Dan Ibunya Walaupun Jawaban Yesus Tidak Dapat Dipahami Setidaknya Yusuf Dan Maria Sebagai Orang Tua Telah Berusaha Untuk Bertanya Tentang Kepergian Yesus Yang Tidak Mereka Ketahui Nah Ini Juga Menunjukkan Kepada Semua Orang Yang Hadir Di Tempat Itu Tentang Pentingnya Dialog Hubungan Baik Antara Orang Tua Dan Anak Anak Tentang Jalan Hidup Atau Tentang Apapun Yang Akan Ditempuh Oleh Anak Anak Kedepan Kekasih Tuhan Percakapan Di antara Orang Tua Dan Anak Sangat Penting Dalam Sebuah Keluarga Karena Melalui Percakapan Timbal Balik Anak Anak Diajarkan Untuk Menghargai Orang Tuanya Anak Anak Dapat Berkonsultasi Dan Meminta Bantuan Serta Nasihat Dari Orang Tuanya Anak Anak Dan Orang Tua Saling Terbuka Tentang Apa Saja Yang Akan Ditempuh Anak 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 Mencontohi Cara Hidup Yang Baik Dari Orang Tuanya Nah Penulis Injil Lukas Lewat Tokoh Yesus Mau Menegaskan Tentang Pentingnya Iman Yang Kuat Kepada Tuhan Tentang Kehidupan Yang Baik Dan Kedekatan Hati Dengan Tuhan Sebab Tanpa Iman Yang Kuat Kepada Tuhan Yang Diwujudkan Dengan Kesetiaan Lewat Berdoa Mempersatukan Diri Dengan Tuhan Orang Percaya Orang Tua Khususnya Anak Anak Sebagai Generasi Penerus Akan Sulit Mempunyai Kehendak Yang Kuat Ia akan Mudah Cemas Dan Ia akan Percaya Diri Apabila Dihadapi Atau Dihadang Oleh Pelbagai Macam Cobaan Dan Tantangan Tetapi Apabila Dia Siap Sedia Belajar Dari Yesus Maka Dia Akan Mudah Untuk Mengatasi Cobaan Cobaan Itu Mereka Akan Memilih Yang Benar Dan Menolak Yang Jahat Atau Yang Merugikan Diri Sendiri Karena Ia Selalu Ada Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Tuhan Yesus Menolong Kita Dan Rohnya Memampukan Kita Menjalani Kehidupan Ini Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Ya Tuhan Untuk Waktu Yang Indah Bagi Kami Berada Di Sekitar Firman Tuhan Peran Kami Sebagai Bapak Dan Mama Bagi Anak Anak Biarlah Selalu Kami Mengingat Nya Dengan Baik Tugas Tanggungjawab Kami Sebagai Kepercayaan Yang Tuhan Beri Kepada Kami Juga Peran Kami Keberadaan Kami Sebagai Anak Anak Dapat Kami Jalani Sebaik Baiknya Dengan Menghargai Mengasihi Orang Tua Menerima Keberadaan Orang Tua Dan Bersuka Cita Untuk Semua Yang Kami Alami Di Dalam Hidup Lewat Orang Tua Kami Di Masa Pandemi Ya Tuhan Kami Datang Kepadamu Memohon Berikanlah Kekuatan Bagi Kami Sekalian Untuk Menghadapi Berbagai Tantangan Di Bidang Kesehatan Terutama Kami Boleh Menjalani Hidup Dengan Sehat Kami Boleh Melalui Hari-hari Hidup Dengan Mengandalkan Tuhan Dan Kami Boleh Menjadi Anak-anak Yang Taat Setia Beriman Kepada Tuhan Kami Selalu Dekat Dengan Tuhan Sumber Pengharapan Dan Penolong Bagi Kami Dalam Yesus Kristus Gembala Yang Agung Amin Tuhan